Rusia mengatakan pihaknya menembakkan tiga rudal ke depot gudang bahan bakar Ukraina di kota Novo Moskovs. Serangan itu pun membuat depot gudang bahan bakar tersebut meledak. Serangan tersebut membuat depot gudang bahan bakar itu meledak pada Minggu 19 Juni 2022. Ledakan tersebut juga menewaskan satu orang dan melukai dua orang. Gubernur Oblasti Properovs Valentin Riznichenko mengatakan pada Sabtu 18 Juni 2022 bahwa serangan rudal itu saja sudah melukai 11 orang. Petugas pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api dari serangan rudal, sekitar 14 jam setelah depot terkena rudal. Novo Moskov terletak tepat di timur laut Denipro yang merupakan ibu kota wilayah tersebut. Pekan lalu Rusia mengklaim telah menghancurkan depot persenjataan besar Ukraina di wilayah Ternopil. Di sana terdapat senjata-senjata kiriman barat, termasuk senjata kiriman Amerika Serikat dan Eropa. Kabar tersebut dilaporkan oleh kantor berita Interfax mengutip Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia mengklaim menghancurkan depot persenjataan besar Ukraina tersebut dengan rudal jelajah kaliber. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!